Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyetop sementara izin visa umroh jamaah Indonesia Ada apa? Laksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Orman Fathur Rahman menyampaikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali menghentikan sementara penerbitan visa umroh untuk calon jamaah umroh asal Indonesia Padahal 395 jamaah umroh Indonesia mendapat kehormatan untuk berumroh mulai 1 November 2020 Oman memimpin tim koordinasi dan pengawasan kementerian agama untuk mengidentifikasi sekaligus mengantisipasi permasalahan jamaah umroh di Arab Saudi Konfirmasi penyetopan visa umroh setelah pihaknya bertemu dan berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan pihak terkait Saat ini pemerintah Arab Saudi sedang menutup proses visa dalam rangka melakukan evaluasi dan pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah haji umroh bagi jamaah Indonesia Kata Oman dalam keterangan resminya dijedah pada 16 November 2020 Tim Kementerian Agama menemukan fakta Pertama, terdapat prosedur pemeriksaan PCR swab pada saat karantina di hotel yang tidak tertuang dalam aturan yang disampaikan pemerintah Arab Saudi Dua, ada 13 jamaah asal Indonesia yang terkonfirmasi positif dari hasil tes swab oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi Tiga, saat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram Jamaah umroh mendapat pendampingan yang ketat dari muasasa Empat, jamaah umroh asal Indonesia yang berangkat pada 1 dan 3 November 2020 Tidak dapat melanjutkan siarah ke Madinah karena terdapat kasus positif dalam rombongan tersebut Lima, saat kebulangan di tanah air, jamaah yang tidak memiliki dokumen hasil PCR atau swab dari Arab Saudi Dikarantina dan wajib pemeriksaan PCR atau swab di tanah air oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Sultan Pada hari yang sama, tim KJRI Jeddah telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Angkutan Udara Gacha Diriyat dengan beberapa kesimpulan Gacha atau Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi beserta instansi terkait di Arab Saudi terus melakukan evaluasi pelaksanaan penerbangan angkutan umroh termasuk penerapan kepatuhan jamaah terhadap protokol COVID-19 mulai dari persiapan keberangkatan di negara asal hingga ke pulangannya Hingga saat ini Gacha belum mengeluarkan edaran resmi tertulis terkait penangguhan penerbangan yang menyangkut jamaah umroh asal Indonesia Kementerian Agama meminta penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh untuk melakukan persiapan secara lebih komprehensif terkait penyelenggaraan umroh di masa pandemi Sementara penyelenggaraan ibadah umroh masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Agama Sambil berharap pada awal Januari 2021 penyelenggaraan umroh sudah lebih siap dan aman Jelasnya saya sendiri tidak tahu pastinya tapi memang itu akibat dari adanya sistem umroh uji coba yang awal November ini sepertinya gagal dalam kedisiplinan sehingga SOP-SOP dari pihak Kementerian Agama atau Kementerian Haji Arab Saudi juga kurang informatif kurang disosialisasikan juga kepada muasasanya dan muasasanya kepada jawatnya nah ini masih terkait dengan masalah protokol kesehatan sehingga mungkin sesudah ini bisa dijadikan ada panduannya atau SOP-nya ya isolah segera bisa dibuka tetapi juga ada faktor lain dimana apakah mungkin bahwa virus ini masih menyebar sementara vaksin belum ada akan dibuka secara bertahap lagi yaitu tahap keempat ya wala-wala semoga saja sambil menunggu 1 Januari yang akan dibuka awal Desember semua diberi kemudahan dengan ridotan Ahmad-Ahmad Subhanallah umroh pada musim pandemi Corona memang tidak mudah bagi penyelenggara umroh maupun jamaah Nana Sujana dari Gaido Tour & Travel salah seorang jamaah umroh merasa perjalanan ibadah umroh pada musim pandemi Corona terasa berbeda semua protokol begitu ketat diterapkan setiap orang harus berjarak minimal 1 meter dan dilarang menimbulkan kerumunan para jamaah wajib melakukan karantina selama 2 hari kemudian kembali menjalani tes usap demi memastikan bahwa mereka benar-benar terbebas dari penularan COVID-19 ketika emang sudah diizinkan negatif gitu ya kita bisa melaksanakan apa namanya ibadah dengan pendampingan-pendampingan dari tim kementerian haji ataupun dinas kesehatan di sana sesuai protokol kesehatan terus juga kalau dulu kan kita bisa tawapnya itu mendekat ke Ka'bah sekarang kan harus di luar masuk ke Masjidil Haram nyium hajar aswan itu tidak diperbolehkan sekarang tidak boleh ada sentuhan atau apapun kita hanya wajibnya saja niat gitu dari mulai hajar aswan sampai ke hajar aswan terus habis itu sholat di belakang mahkong Ibrahim biasa berdoa di luar intinya pelaksanaan yang sekarang tidak boleh mendekat apa namanya ke Ka'bah gitu yang berikutnya juga tidak ada tawap sunnah karena yang boleh tawap itu hanya melaksanakan ibadah umrah jadi itu perbedaannya sehingga pelaksanaan ibadahnya juga cenderung kita diatur oleh kementerian kesehatan karena selamat menikmati 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 selamat menikmati